Seorang pria asal kota Surabaya harus berurusan dengan hukum setelah nekat memacari tiga perempuan dalam waktu yang hampir bersamaan. Pasalnya pelaku menjalani hubungan dengan tiga pacarnya dengan tujuan untuk menguras harta benda mereka. Diketahui pelaku yang berinisial SDD 26 tahun itu telah membawa kabur sepeda motor milik para pacarnya. Dikutip dari surya.co.id, kasus itu diungkap oleh Polsek Wiyung, kota Surabaya pada selasa 9 November 2021. Menurut Kapolsek Wiyung, Kompol Parmiatun, pelaku SDD mengincar tiga perempuan yang masih lajang itu dengan ceratan asmara. Pelaku ternyata mengincar harta benda dari ketiga pacarnya tersebut. Kepada polisi, SDD mengaku sudah merencanakan dengan matang sebelum memacari para korbannya. Di antaranya, berkenalan melalui media sosial Facebook, Tinder, dan WeChat. Kemudian setelah akrab dan dekat, pelaku mengencani wanita itu selama 4 bulan. Setelah pacarnya terlena dengan hubungan romantis yang dijanjikan hingga ke pelaminan, SDD mulai melancarkan aksi bolusnya. Agar tampak meyakinkan, ia meminjam sepeda motor pacarnya untuk diperbaiki ke sebuah bengkel. Namun, bukannya direparasi, motor sang pacar malah digadaikan ke orang lain dengan kisaran harga 4 juta rupiah. Lalu, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya, termasuk melunasi utang-utangnya. Parmiatun menambahkan, ternyata pelaku SDD tidak hanya menggelapkan 3 unit sepeda motor. Diketahui, pelaku juga mencuri sejumlah dokumen berharga seperti sertifikat tanah dari dalam rumah pacar yang terakhir di Kencaninya. Sementara itu, SDD mengaku ada satu perempuan yang sudah diajak untuk melakukan hubungan di luar nikah dari ketiga pacarnya. Setelah itu, SDD berupaya menghilangkan jejak. Namun, akhirnya berhasil ditangkap oleh tim anti-bandit Paul Sekwiung. Akibat perbuatannya, SDD dijerat dengan pasal 378 Ju 372 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!